Intro Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal Bahasa Inggris ke nomor 25. Oke, the CEO of the company did some interesting observations during his visit to our department. Nah, disini kita lihat ya, the CEO of the company adalah subjeknya, dia mengulangkan verb did, kan, di bentuk verb 2. Lalu ada some interesting observations, some disini merujuk kepada noun plural, nounnya adalah observations, berarti dia juga sudah tepat. Lalu ada kata interesting disini, interesting kan bentuk kata sifat, kan, atau objektif. Interesting disini menjelaskan observations, berarti dia sudah tepat juga. During artinya selama, kan, jadi dia menekankan pada durasi disitu. Menekankan pada satu keterangan waktu. During his visit, ya, selama kunjungannya ke departemen kita, our department disitu juga tepat. Nah, disini kalau kita lihat, soal nomor 25 semuanya terasa sudah pada tempatnya, sudah tepat. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan did disini. Nah, jadi dalam Bahasa Inggris ada perbedaan yang tipis antara penggunaan do dengan penggunaan make. Seperti itu ya. Biasanya kalau kita menggunakan do, kegiatan yang kita lakukan kurang spesifik, jadi tidak spesifik seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan make, kegiatannya spesifik. Misalnya kalau kita, biasanya kalau kita menggunakan do, misalnya kita mau do exercise. Dan melakukan latihan, sementara kalau make, mungkin kita bisa make a cake, misalnya. Nah, jadi terlihat perbedaan ini, kan. Sementara apabila kita lihat, did some interesting observations, observation disitu sudah spesifik, ya, kan. Interesting observations sudah spesifik, maka kita tidak bisa menggunakan do. Sehingga jawabannya tepat adalah menggunakan make disini. Jadi, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menunjukkan pembahasan soal nomor 26. We stopped by a mysterious guy who yelled to us in an empty street. It was really scary. Nah, disini kita mendapati kata by. Nah, by adalah indikasi dari kalimat pasif. Coba kita lihat, dia bentuk kalimat pasif atau tidak. We stopped by a mysterious guy. Subject disini adalah we, verbnya stops. Stop disini, dia kita anggap sebagai verb 2, ya. Verb 2 atau verb 3. Nah, karena disini ada bentuk by, kalau kita mau menyusun kalimat pasif, rumusnya adalah to be plus verb 3. Nah, disini untuk membentuk kalimat pasif, kita membutuhkan to be. Sehingga stop disini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah we were stopped. Atau membutuhkan to be disitu. Nah, disini to be-nya were. Kenapa? Karena apabila kita lanjutkan kalimat ini, who yelled to us, yelled adalah bentuk verb 2, yaitu lampau. Sehingga to be yang kita butuhkan adalah was atau were. Seperti itu. Nah, apabila kita periksa kembali, jawabannya lahin. Ini ada to us in an empty straight. N disini benar, karena dia diikuti dengan suara vokal di kalimat, di kata setelahnya. Empty adalah huruf vokal. Lalu, it was really scary. Really adalah adverb. Menjelaskan adjektif. Dia juga tepat, adverb. Nah, sehingga yang paling tepat disini adalah penggunaan stop. Kita salahkan, karena dia membutuhkan to be pas. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 27. Yuk kita baca soalnya. Finally, the announcement was published yesterday. Zian has been waiting for two weeks. Nah, finally, akhirnya dia bentuk adverb. Adverb bisa di depan seperti ini. Dia menjelaskan seluruh kalimat. Jadi, adverb dengan tanda komas seperti ini diperbolehkan. The announcement was published. Pengumumannya dipublikasikan. Bentuk dari pasif, ingat seperti soal nomor tadi, pasif bentuknya adalah to be plus verb tiga. To be-nya was, verb tiga-nya published. Berarti dia juga tepat. Zian has been waiting for two weeks. Nah, ada durasi di situ ya. Two weeks. Nah, ada durasi. Kalau di situ ada durasi, tenses-nya pasti menggunakan perfect continuous. Perfect continuous, bin plus verb in. Jadi, perfect continuous itu antara menggunakan has atau have atau had bertemu dengan bin plus verb in. Nah, bagaimana cara memilih dia menggunakan has, have atau had? Kita lihat dulu maksud kalimatnya ada di time signal di mana. Apakah dia present atau dia pas. di kalimat ini ada kata the announcement was published. Was berarti dia lampau ya. Penggunaan has atau have tidak bisa dipakai untuk time signal lampau. Yang kita pilih adalah had. Sehingga di sini kita salahkan harus berubah menjadi had been waiting for two weeks. Jelas dia tepat. Karena dua minggu itu plural. Berarti weeks-nya perlu tambahan has. Sesimpel itu. Terima kasih. Terima kasih.